Profil Laksamana Yudo, calon kuat pengganti Jenderal Andika Perkasa. Kepala Staff Angkatan Laut KSAL Laksamana Yudo Margono digadang-gadang akan menjadi Panglima TNI berikutnya menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang segera pensiun. Selain karena faktor belum pernah ada Panglima TNI berasal dari Matra Laut di era Presiden Joko Widodo, besarnya peluang Yudo menjadi Panglima TNI karena dirinya dinilai telah menunjukkan kapasitas kepemimpinan. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies ESASS, Khairul Pahmi mengatakan, Yudo telah menunjukkan kapasitasnya dalam membangun TNI Angkatan Laut yang profesional, modern, dan tangguh. Beberapa di antaranya pembangunan satuan pendidikan Saddiq I di Belawan, Saddiq II di Makassar, dan Saddiq III di Sorong. Terobosan kebijakan ini dianggap sebagai sejarah bagi TNI Angkatan Laut yang tak lagi jawa sentris dalam pola pendidikan. Dari sini pembangunan disiplin dan kepatuhan hukum, Yudo Margono sejauh ini juga telah menunjukkan sikap tegasnya terhadap kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum-oknum prajurit, kata Pahmi kepada Kompas.com belum lama ini. Malang melintang di kapal perang. Laksamana Yudo adalah pria kelahiran Madiun, Jawa Timur, 26 November 1965. Banyak menghabiskan karirnya di kapal perang selepas lulus. Dari Akademi Angkatan Laut AAL Angkatan ke-33 pada tahun 1988. Yudo tercatat pernah menjadi Komandan KRI Pandrong 801, Komandan KRI Sutanto 877, dan Komandan KRI Ahmad Yani 351. Selepas dari kapal perang, karir Laksamana Yudo kian meroket dengan mengemban posisi Komandan TNI Angkatan Laut, Lanal Tual pada tahun 2004-2008, dan Komandan Lanal Sorong pada tahun 2008-2010. Lalu, dia menjabat sebagai Komandan Pangkalan Utama TNI AL, Lantamal I Belawan pada tahun 2015-2016, lalu Kepala Staff Komando Armada Republik Indonesia Wilayah Barat pada tahun 2016-2017, dan Panglima Komando Lintas Laut Militer pada 2017-2018. Setelah itu, Yudo terus menduduki jabatan strategis di lingkungan TNI Angkatan Laut, diantaranya Panglima Komando Armada I 2018-2019, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I pada 2019-2020, dan KSAL pada tahun 2020 hingga saat ini. Laksamana dengan Sederet Brevet Selama berdinas di TNI Angkatan Laut, Yudo telah mendapatkan sejumlah brevet bergengsi. Brevet tersebut meliputi brevet atas air, brevet selam TNI AL, brevet kapaleri marinir kelas 1, brevet hiu kencana, dan brevet kopaska. Selanjutnya, ada pula brevet kesehatan TNI AL, brevet TRI Media, brevet PT AL, DENJAKA, brevet kehormatan hidro-oseanografi, dan wing penerbang TNI AU, dan terakhir adalah wing penerbal. Demikianlah rekam jejak dan profil dari Laksamana Yudo Margono. Terima kasih telah menonton!